Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya channel Gianto Putra ya Nah salam salam untuk semuanya Salam sejahtera dan salam sukses ya Wah disini tentunya saya sedang berada di ini ya Di kebun kopi Nah jadi kebun kopinya seperti ini Buah-buah tanaman kopi yang saya tanam tentunya ya Nah dan saya itu kebun kopi saya itu di desa Kalijati Kabupaten Pangendaran ya Nah ini kan di posisinya di bawah ya Dekat jalan-jalan lah ya Nah nanti pemirsa semuanya Saya ajak melihat bagaimana keadaan di atas sana ya Tuh di atas sana Jadi kebun kopi saya itu kan Posisinya itu tidak rata gitu ya Alias gunung gitu Nah itu nanti Coba lihat seperti apa ke atas-atasnya ya Nah ini Nah ini kan di bawah-bawahnya seperti ini ya Ini di bawah ya Di bawahnya seperti ini Tanaman kopi yang saya tanam itu Penasaran seperti apa nanti Tanaman kopi yang berada di atasnya ya Di sebelah sana Nanti saya akan menuju ke atas sana Kebun kopi saya itu kan gunung ya Nah ini Kita langsung menuju ke atas sana ya Tuh Nah ini saya sudah mulai menanjak di sini ya Dan pohon kopi seperti ini Tanaman kopinya Saya sudah berjalan ke atasnya ya Tuh Aduh di sini kebun saya itu Nanjak dan mereng-mereng ya Nah itu Ini posisi saya sudah Agak ke atas itu dikit Dari sini terlihat Jika ada kendaraan mobil-mobil lewat gitu ya Nah begitu Nah ini belum sampai ke atasnya lagi ya Masih terus nanti kita Ke atas kebetulan Saya itu sedang ini ya Apa Sedang melakukan pemangkasan Pemangkasan ini Pohon perindang ya Nah Aduh nanjak di sini Tuh Nggak tercoyok Kamu nanjak ke bawah Nah di sini tuh Cukup ngos-ngosan Nanjak ke atasnya Di sini licin Saya itu Shooting ini kan pagi-pagi Pagi-pagi Habis gerimis gitu Aduh Nah itu Ini masih Setengahnya saya itu ya Nanti saya akan Berjalan terus ke atas sana Nah Dan inilah Sampai di ini ya Di puncaknya Wah di puncak Ini adalah posisi kebun Kopi saya yang di atas Nah seperti ini Nanti sambil ngobrol-ngobrol yang lain kan ya Aduh saya ngos-ngosan Nanjak Cukup lumayan olahraga ya Pagi-pagi sudah ke atas kebun begini Jadi kegiatan saya itu Sedang ini Melakukan pemangkasan Pemangkasan pohon perindang Nah Jadi ini kan Kebun kopi saya itu kan memang Tidak bagus ya Tanahnya itu Tidak subur Tanahnya itu Sudah kering Tadinya gitu ya Dan alhamdulillah Setelah Ditanami kopi Lalu di Rawat-rawat gitu Ya jadilah kopinya Seperti ini Aduh Ngos-ngosan saya Aduh Benar-benar begini Pagi-pagi nyoting-nyoting Kebun ya Mudah-mudahan Anda semuanya itu sukses Sukses Dan sehat ya Sukses Dan sehat Nanti saya Lihatkan Lihatkan posisi yang Dari atas Nah Dari atas kebun Kita berkeliling Woy berkeliling Memang seperti ini Tanaman kopi saya itu ya Jadi Saya itu memang Tahap belajar Belajar dan Dan apa itu Dan mempraktekan Dan mempraktekan Nah pokoknya Begitulah ya Mudah-mudahan Anda tidak bosan Dengan Omongan-omongan saya itu ya Pokoknya Mudah-mudahan Menjadi penyemangat ya Menjadi penyemangat Pertanian Khususnya itu petani kopi Alhamdulillah Wih Di sini Ada yang lewat Osis Waduh Itu mbak-mbak itu Cakep gitu Saya tidak ke syuting tadi Waduh Saya di atasnya sini ya Itu kan Tadi Nyutingnya Dari bawah situ Naik ke atas Melipir Lalu sampai ke Puncak Di sini ya Sebut saja Puncak Nah panorama Eh panorama Di sini Panoramanya itu Sangat Mengesankan ya Mengesankan Tuh Nah itu Tanaman pembayangnya Kihujan Apa Kalau saya bilang itu Kihujan atau Kali Kiara ya Kemarin sudah saya Potong-potong Saya pangkas Nanti dimaksudkan Agar Tanaman kopinya itu Terkena Sinar matahari ya Nah itu Jadi Seperti inilah Wajah Eh wajah Apa jenengnya itu Sebut saja Wajah lah ya Wajah tanaman Kopi saya itu Di sini Nah di sini Saya akan Mengutarakan Berbagai pengalaman ya Bahwasannya Jika Lahan-lahan Kebun kopi Anda itu Tanahnya Posturnya Mengering Atau Kurang subur lah ya Jadi Anda itu Jangan lupa Melakukan Penanaman Tanaman Pembayang Jadi Tanaman Pembayang ini Sangat berfungsi Sekali ya Aduh Saya sambil Serak Sangat berfungsi Untuk Ini apa Kesuburan Dan juga Dingin Biar tanahnya itu Lebih subur lah ya Tuh Seperti ini Saya sedang berada Di puncak kebun Puncak kebun Walaupun dari bawah itu Menanjak Di atasnya Kita mendapatkan Daerah yang Ratanya Berkeliling-keliling Di pagi hari Di kebun kopi Waduh Sangat menyenangkan Apalagi Melihat tanaman kopi Yang subur Dan Makmur Subur dan makmur Sebut saja Makmur Dan itu Sudah mulai Terlihat lagi Asli saya Ngos-ngosan Cape Dari bawah Itu kan Nanjak Beneran Nanjak Tuh Aduh Saya dekatkan Yang Kinyes-kinyes Gimana ini Cukup Kinyes-kinyes Buahnya itu Belum Terlihat Belum terlihat Karena Masih Hijau Sangat Hijau Dibarengi Dibarengi Apa jenengnya Lah pokoknya Hijau lah Gitu ya Mudah-mudahan Kategori Sehat Nah ini Seperti ini Saya itu Sambil Nanam-nanam Pisang Tetapi Ininya Nutup-nutupin Nah itu Tanaman Kopinya Ini posisinya itu Di puncak Eh di puncak Nanti dikira di puncak Posisinya itu Saya itu di atas Dari atas Ini Sangat terlihat Jelas Ke bawah Itu Di sana Ada Pertanian Padi Sawah-sawah Yang hobi Sawah Sawah-sawah Nah itu Di sana Luas Tuh Pokoknya Seperti itu Dan Jangan lupa Bagi Anda Semuanya Yang Belum Subscribe Channel Youtube Saya itu Subscribe Jadi biar Mengetahui Bagaimana Kegiatan-kegiatan Saya Selanjutnya Selanjutnya Nah ini Tanaman Rimau Pemirsa Saya Bawanya Dari Lampung Barat Ini dulu Kecil Tuh Ini Saya Posisinya Dari atas Nyoting Ini Nyoting Belukar Mudah-mudahan Anda itu Merasa Ter Merasa Ter Apa ya Tersemangati Tersemangati Bahwasannya Anda itu Habis melihat Kebun kopi Yang Kurang bagus Gitu Udaranya Disini Cukup Dingin Ya Waduh Sehingga Saya itu Sering Pilek Kalau di Kebun Tuh Ini Di Atasnya Nanti Saya akan Kebagian Yang Paling Eh Paling Kebagian Lahan Yang Tidak Subur Nah ini Kategori Saya Mungkin Belum Subur Ya Nah disini Memang Postur Tanahnya Seperti 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 Sambil Batuk Saya Pilek Nanti Saya itu Mau Mangkasin Lagi Belum Selesai Jadi Untuk Sahabat Sahabat Yang Areal Kebun Kopinya Itu Kering Lahannya Itu Kering Anda Bisa Mencoba Menanam Tanaman Pembayang Nah jadi Tanaman Pembayang Ini Sangat Berfungsi Sekali Namun Jika Sudah Menutupi Seperti Seperti Ini Ini Kan Nantinya Mau Saya Ranting Ranting Tuh Ini Sudah Sangat Apa Namanya Itu Hiem Kok Hiem Sangat Menutupi Jadi Sangat Diperlukan Ketika Tanaman Pembayang Itu Dipangkas Nah Pemirsa Cukup Sekian Dahulu Video Dari Saya Ini Nanti Kita Berjumpa Kembali Dan Saya Akan Melakukan Pemangkasan Pohon Perindang Ini Soalnya Sangat Sudah Cukup Untuk Dipangkas Ini Berhubung Saya Belum Ada Kameramen Jadi Saya Bekerja Sendiri Tuh Ini Saya Sedang Melakukan Pemangkasan Nah Ini Nanti Ketika Kita Pangkas Itu Nanti Kita Apa Kita Cacak Apa Kita Potong Kecil Kecil Si Daun Daun Ini Nanti Kan Banyak Seperti Di bawah Menumpuk Nah Nanti Ini Ditaruh Di Bawah Bawah Kopinya Seperti Itu Ini Kita Pangkas Terus Ya Nantikan Dia Tumbuh Kebali Lalu Dipangkas Ya Nah Seperti Itulah Mudah Mudahan Anda Anda Ini Ya Tidak Kecewa Dengan Video Saya Oke Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aduh Saya Mau Mangkas Dulu Nih Tuh Sudah Seperti Ini Mantap Tidak Tidak